Sebagai bentuk syukur kita, mari kita bersukat-jukat, mari kita bernyanyi ria. Itu keliru, itu bukan syukur, justru kemaksihatan. Malah kufur itu. Podcast Surabaya Mengaji Kembali lagi di Podcast Surabaya Mengaji Yang insya Allah kita akan membahas berkaitan dengan tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kita Ustaz Fajar Hafizullahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Ustaz, sehat Masya Allah Ustaz, berkaitan dengan hari kemerdekaan Ustaz Karena kita setelah ini akan menghadapi atau bertemu dengan hari kemerdekaan Yang akan terjadi di 17 Agustus Dan itu adalah kemerdekaannya di negara Indonesia Ustaz, negara kita Masya Allah Nah, berkaitan dengan hari kemerdekaan Ustaz Itu bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk mensyukurinya Ustaz? Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa walhamma ba'at Sebelumnya, kemerdekaan itu adalah kenikmatan Kenikmatan Bahkan dalam undang-undang dasar Dikatakan bahwasannya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Ya, kita punya hak disitu Untuk beribadah, untuk melakukan apa yang kita inginkan Tanpa adanya paksaan Adapun, nikmat ini patut kita syukuri Ibn al-Qayyim, rahimahullah Belum mengatakan bahwasannya Syukur itu adalah zuhuru nikmatillah Menampakkan nikmat Allah Ya, yang pertama dengan bilisani Dengan lisannya Itu asana'u alihi wa ila'itiraf Yaitu memuji Allah Dan mengakui Ya, dan mengakui nikmat tersebut Ya, jadi kita menguji ketika kita mendapatkan nikmat Kita ber-alhamdulillah Atau alhamdulillahi Lazi bin imatihi tatimus salihat Kita mengucapkan itu Kita bersyukur kepada Allah Kemudian Eitra mengakui bahwasannya Nikmat ini adalah pemberian dari Dari Allah Bukan seperti korun Inna ma'utituhu ala ilmin indi Dia mengatakan Dia mendapatkan Harta yang banyak Dia mengatakan Ini semua dari ilmuku Ini tidak boleh Ini berarti dia takapur Ya, kemudian yang kedua Wabiqalbi Dengan hatinya Yaitu Asyuhudu walmahabbah Yaitu dengan mempersaksikan Dia mempersaksikan bahwasannya Ilmu ini Apa namanya Rizki ini atau nikmat ini Semua datangnya dari Allah Walmahabbah dan cinta Dan cinta kepada Allah Ya, kemudian yang ketiga Yaitu biljawareh Dengan Angkota Badan Yaitu Bilingkiyadi Watto'ah Dengan mentunduk dan taat kepadanya Itu bersyukur Ya, dan bersyukur juga Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersyukur Mendapatkan nikmat yang besar Nikmat ke Nabian Ya Syukurnya beliau dengan sholat Sampai kakinya pengkak Ini deh Ditanya Rasulullah Dosamu diambuni Yang telah lalus Dan yang akan datang Ya Kenapa engkau masih melakukan Seperti ini Apa jawab Nabi Apa aku gak boleh Menjadi hamba yang bersyukur Ya Juga sama Nabi Dawud Nabi Sulaiman Diperintahkan Kita tahu bahwasannya Nabi Dawud Nabi Sulaiman adalah raja Yang memiliki Kenikmatan yang banyak Kenakbian Nikmat dunia Ya Angin aja diperintah Bisa ngikut Bisa bicara dengan hewan Ya Besi dilunakkan Oleh Untuk Nabi Dawud Yang tadi untuk Nabi Sulaiman Apakah Apa kata Allah Beramallah Wahai keluarga Dawud Sebagai bentuk Syukur Dan sungguh sangat sedikit Dari hambaku yang bersyukur Ini Masya Allah Allah mengatakan Beramallah Wahai keluarga Dawud Sebagai bentuk syukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah setelah ayat ini Dia masih di dalam surat sahabat ya Dua ayat berikutnya Allah mengisahkan Tentang kaum sahabat Yang mana Allah katakan Disitu Ada tanda kebesaran Allah Ya Kanan kirinya ada Kepun-kepun yang Berbuah Yang Masya Allah Bal datun to'i Allah mengatakan Bal datun to'i Batun Itu negeri yang baik Ya Mereka dikatakan Ya Kulu mir rizki robbikum Wasyukurullah Makanlah dari rizki robb kalian Dan bersyukurlah Ya dengan beribadah Dengan beriman Dan seterusnya Apa kata mereka Maka Mereka itu menolak Untuk bersyukur Hari kufur kan Ya Kami Kirimkan banjir yang besar Kami Ganti kedua kebun tersebut Dengan dua kebun yang lain Yang memiliki Buah Yang rasanya Pahit Ya Gak ada buahnya Dan buah dari buah bidara Yaitu Pahit dan berduri Ya ada buah yang pahit Ada buah yang berduri Gak seperti sebelumnya Dikatakan Baldatun tayyibah Nekri yang bagus Yang demikian ini Kami balas mereka Kenapa Karena mereka kufur kepada Allah Ya Allah mengatakan Kalau kalian bersyukur Kami akan tambah nikmatnya Walainkah fartum Jika kalian tuh kufur Inna azabila syadid Sesungguhnya Azabku sangat pedih Ya Jadi kita harus bersyukur Ya itu dengan apa Ketaatan Masya Allah Ada pun kemerdekaan yang hakiki Kemerdekaan yang hakiki Di Apa ya Di sisi seorang muslim Itu bagaimana Nah Kemerdekaan ya Kemerdekaan itu Menurut saya ada dua Yaitu kemerdekaan suatu wilayah Dan kemerdekaan personal Kemerdekaan suatu wilayah Alhamdulillah Indonesia telah merdeka Alhamdulillah Ya Tahun 1400 Eh 1945 Ya 1945 Pada tanggal 17 Agustus Diproklamasikan oleh Bung Karno Alhamdulillah Ini nikmat yang wajib Kita kesyukuri Ya Kemudian Kemerdekaan personal Ya kita Syekh Solausaymin Rahimahullah Muhammad bin Solausaymin Rahimahullah Bila mengatakan Al-Aubudiyyah itu Hia haqiqatul Haqiqatul Hurriyah Yaitu penghambaan diri kepada Allah Dengan sebenar-benarnya Dengan mentauhidkannya Itulah hakikatnya Kemerdekaan Jadi Orang Yang masih berbuat Kesyirikan Ya Hidupnya agak tenang Hidupnya agak tenang Allah mengatakan Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampur adukan Antara keimanan dengan kesyirikan Dan kezaliman Zalim disini adalah kesyirikan Mereka itulah orang-orang Yang mendapatkan keamanan Wahum muhdadun Dan mereka mendapatkan petunjuk Ya aman di akhirat Dan di dunia juga Mendapatkan petunjuk di dunia Ini Allah mengatakan Orang yang beriman Dan tidak mencampur adukan Antara keimanan dengan kesyirikan Berarti kalau mencampur adukan Dia tidak mendapatkan aman Dan tidak mendapatkan petunjuk Nah Coba kita lihat Orang-orang sekarang ini Ya Mengait-ngaitkan Kalau saya gak ngasih Misalnya gak menyembelih Untuk Si penunggu laut Kalau saya gak menyembelih Untuk Si penunggu gunung Takutnya nanti Danyangnya laut Danyangnya gunung Akan Mencelakai kita Nah Ini kan dia Sudah merasa gak aman ya Dia berbuat syirik dulu Dia gak merasa aman Kan seperti itu Ya Dan Kemerdekaan ini ya kawan Ya Tadkala kita itu Bisa beribadah Mentohedkan Allah Ya Maka Apa namanya Kita akan mendapatkan Yang namanya Kemerdekaan yang hakiki itu Ya Bagaimana tidak Ya Tadkala kita pulang Ya nanti Semua orang akan mati Ya Tadkala kita akan pulang Dan kita tidak membawa Dosa syiriknya Jadi kita menjadi orang yang Bertauhid Ya Maka Allah akan masukkan kita Ke dalam syurga Itu yang kita harapkan Dan Allah akan Jaga kita dari Abil neraka Itu yang kita harapkan Nah Allahu'ala Masya Allah Tapi pusat Ada pun kemerdekaan hakiki Ini berkaitan dengan Orang yang Terbebas dari hawa nafsu Terbebas dari kesyirikan Atau kita bisa Sembulkan bahwa Dia adalah orang yang Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ustaz Nah Ada pun untuk Keutamaan orang yang Bertauhid ini apa Silahkan Ustaz Keutamaan orang yang Bertauhid Itu banyak sekali Dalam Al-Quran Maupun Hadith Ya Di antaranya Dalam Al-Quran Itu sebagaimana kita Sebutkan tadi Itu orang-orang yang Beriman dan tidak Mencampur adukkan Antara keimanan Dengan kesyirikan Dia mendapatkan keamanan Dan dia mendapatkan Petunjuk Keamanan di akhirat Dan di dunia Dan petunjuk di dunia Ya Itu yang pertama Yang kedua Ya Allah akan ampuni Dosa-dosa Kita Kalau kita pulang Ya kita bertemu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak membawa Dosa syirik Ya Allah mengatakan Dalam hadith Kudsinya Allah berfirman Ya bena Adam Wahai anak Adam Lau ataitani Bikura bil ardi khataya Thumma laqaitani La tushiriku bi syai'an La ataituka Bikura bihal makhira Ya Wahai anak Adam Kalau engkau Menemuiku Ya itu Mati Ya Dan engkau tidak Dan engkau Membawa Dosa sepenuh bumi Tapi kau gak membawa Dosa syirik Gak berbuat syirik Kepadaku Ya Aku akan datangi Kamu Dengan ampunan Sebesar Bumi pula Ini orang yang bertauhid Ya inilah Yang tadi kita katakan Tadi bahwasannya Kemerdekaan yang hakiki Ya kita membawa Dosa Ya Ketika di dunia Tapi kita gak bawa Dosa syirik Dan dosa-dosa kita Diampuni Bukankah itu adalah Kemerdekaan Dan itu Allah mengatakan Ya Di dalam Al-Quran Yang berkaitan dengan Apa namanya Orang-orang Yang berbuat syirik Ya Allah hapus semua amalnya Ya Seperti orang Bekerja 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 Tapi gak dikasih upah Bukankah itu juga Penjajahan Orang bekerja Terus Tapi gak dikasih upah Itu penjajahan Tapi kalau orang Ya Misalkan Tidak bekerja Atau bekerja Tapi dia mendapatkan upahnya Berarti dia Memang itu haknya dia Dan Nabi SAW Dan seluruh para Nabi Pernah diancam oleh Allah Allah mengatakan Dan sungguh Telah diwahyukan Kepada Muhammad Dan kepada Nabi-Nabi sebelummu Apa wahyunya Jika kamu berbuat syirik Sungguh Seluruh amalmu Dihapus Bukankah ini penjajahan Makanya orang yang Terbebas dari kesyirikan Maka itulah Orang-orang yang merdeka Kalau dia masih berbuat syirik Gimana dia beribadah Gak diberdapat pahala Seperti orang bekerja Kerja rodi Gak dapet pahala Seperti itu Nah Jadi Bener kata Syah Husemin tadi Ya Hakikat dari Kemerdekaan itu apa Adalah Ubudiah Ubudiah Masya Allah Tapi Ustaz Ada pun Realita yang kita lihat Ustaz Di Hari itu Di hari kemerdekaan Banyak orang yang Melakukan Apa ya Orkes Seperti panggung Acara Nyanyi-nyanyi Dan joget-joget Sama ikhtilat Itu Nasihat untuk mereka Itu bagaimana Jika dikatakan mereka Itu bersyukur Maka ini keliru Ya Sebagai bentuk syukur kita Mari kita bersyukur-joget Mari kita bernyanyi ria Itu keliru Itu bukan syukur Justru kemaksiatan Ya Malah kufur itu Ini kufur kecil ya Maksudnya Kufur nikmat Allah subhanahu Wata'ala Berfirman Dalam surat Luqman Di antara manusia Ada yang memperjual pelikan Yaitu Lahwal hadith Ucapan yang sia-sia Ya Untuk menyesatkan manusia Dari Agama Allah Ibn Mas'ud Mengatakan Lahwal hadith Adalah nyanyian Bersumbah Wallahi demi Allah Ya dimaksud Lahwal hadith Adalah Nyanyian Ya Ini ring musik Kemudian Nabi SAW Mengatakan Layakunanna Min ummati Akwamun Nanti akan ada Di kalangan umatku Suatu kaum Yastahilluna Al-Hira Wal-Harira Wal-Humra Wal-Ma'azif Yang mereka itu Menghalalkan Zina Menghalalkan Sutra Bagi laki-laki Menghalalkan Khomer Dan menghalalkan Alat musik Ini menunjukkan Bahwasannya Kalau sebelumnya Menghalalkan Kalau ini Menghalalkan Alat-alat musik Menghalalkan Zina Ini menunjukkan Sebelumnya Haram Kan itu pendalilannya Pemukhalafannya kan Seperti itu Ya Berbeda Ya dengan Apabila Kata-katanya itu Tidak ada Yastahilluna Kalau Yuharrimuna Berarti Mengharamkan Berarti sebelumnya Halal 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 Menghalalkan Berarti sebelumnya Haram Ya Dan para ulama Yang empat Itu sepakat Hukum musik Hukumnya haram Ulama yang empat Bersepakat Hukum musik Haram Dan ulama-ulama sebelumnya Ya Dan orang yang Ulama yang paling keras Dalam masalah musik Imam Syafi'i Beliau Sampai mengatakan Orang yang mencuri Alat musik Tidak boleh dihukum Karena apa Sejatinya Dia sama seperti Ya membunuh babi Dan sejenisnya Ya boleh Imam Syafi'i Rahimahullah Allah Atas penjelasannya Semoga Bermanfaat bagi Rekan-rekan sekalian Dan sampai jumpa Di episode berikutnya Dari podcast Surabay mengaji Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton